Penyanyi Raisa Andriana akan merilis film dokumenter dengan judul Harta Tahta Raisa. Harta Tahta Raisa adalah film dokumenter Perdana Raisa yang menceritakan perjalanan karirnya. Film ini diproduksi oleh Imaginary yang bekerjasama dengan Junior Record dan disutradarai oleh Soleh Solihun. Yuk, simak fakta menariknya. Raisa mengaku tak percaya diri saat pertama kali ditawarkan untuk membuat film dokumenter. Namun, ia akhirnya percaya diri setelah produser Dipa Andika dan Soleh Solihun terus mendorongnya untuk membuat film dokumenter ini. Sebenarnya aku cuma ini sih, pertanyaannya tuh bisa menarik gak sih mas? Karena aku gak pernah bisa ngelihat kehidupan aku dari sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi, menurutku yaudah kalau menurut Kang Soleh menarik, menurut PH menarik, bisa orang pada mau nonton, yaudah aku terbuka gitu. Tapi pertamanya mungkin aku kayak lebih ke, aduh orang pada mau nonton gak ya? Iya mungkin. Harta Tahta Raisa akhirnya ditentukan sebagai judul film dokumenter Raisa. Dipa Andika mengatakan Raisa suka melibatkan penggemarnya dalam karya terbarunya ini. Dipa Andika kemudian meyakinkan Raisa bahwa harta tahta Raisa punya makna yang mendalam. Bahwa kata harta yang ada di judul film ini berarti orang-orang sekitar seperti fans yang mendukung Raisa hingga di posisi saat ini. Momen-momen yang ada di film dokumenter ini pun membawa Raisa kembali bernostalgia ke masa-masa awal karirnya. Ia pun sampai terharu melihat momen awal dirinya di industri musik. Banyak banget, aku yang gak nyangka itu ada footage-nya gitu. Kayak kita workshop lah, album pertama, terus ya macem-macem lah. Kayak manggung-manggung yang zaman dulu yang makeupnya masih belang-belang kayak gitu tuh. Kayak cringe ada, cuma kayak oh lebih ke bangga gitu. Oh tadinya dari situ ke sini ya kita udah mengalami semua gitu, melalui semua. Dokumenter harta tahta Raisa ini akan tayang 6 Juni di seluruh bioskop Indonesia. Film ini pun akan tayang bertepatan dengan hari ulang tahun Raisa yang ke-34 tahun. Siapa nih yang gak sabar pengen nonton filmnya? Tulis di kolom komen ya.